oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi untuk rakyat semuanya dimanapun anda berada semoga selalu diberi kesehatan dan dimurahkan rizkinya amin ya rabbal alamin oke di video kali ini kita akan melakukan pergantian oli pada mobil carry injeksi 1,5 yang mana mobil ini sudah waktunya ganti oli setelah 1 bulan pemakaian saatnya kita akan melakukan pergantian oli kita akan lakukan pergantian oli menggunakan prima xd dan begitu juga untuk filter olinya oke bagaimana keseruannya simak terus videonya sampai selesai jangan lupa bantu like share komen dan subscribe agar channel ini cepat berkembang oke langkah yang pertama kali harus kita lakukan adalah kita akan menghentap bagian oli bawah pada mesin ini disini ada baut 17 sebagai baut pembuangan oli ya disini kita akan tunggu hingga benar-benar kering sembari menunggu oli ini kering kita akan berpindah ke bagian sisi sebelah kiri pada mobil ini untuk membuka filter olinya disini kita lihat untuk kunci filter oli saya buat sendiri disini ya saya tidak beli ini saya buat sendiri dari bahan bekas yang sudah tidak terpakai yang kita manfaatkan untuk alat yang serba bisa ataupun serba guna alat ini juga sudah kita coba untuk mobil-mobil lainnya ya alhamdulillah ini alat berfungsi dengan baik oke kita akan melepas filter olinya terlebih dahulu dan setelah tadi kita melakukan pembongkaran pada oli dan filter olinya kita sudah juga melakukan penyemprotan pada mesin ini sehingga oli yang ada di dalam mesin benar-benar kering dan kita akan coba memasang filter olinya tapi sebelum memasang filter oli kita akan bersihkan bagian drat ataupun tempat filter oli itu berada disini saya menggunakan filter oli dari sakura disini kalau tidak salah sakai sujuki oke kita kencangkan terlebih dahulu sebenarnya ini untuk mengkencangkan cukup menggunakan tangan saja tapi terkadang terjadi kebocoran pada filter oli sehingga kita perlu mengencangkan dengan alatnya disini alatnya seperti yang kita pakai untuk membuka tadi lho oke seperti ini kita akan kencangkan sedikit saja tidak perlu kencang-kencang nanti takutnya saat kita mengganti oli lagi ini akan sangat berat ataupun sangat susah untuk dibuka jadi kita alatnya saja agar filter oli ini tidak mengalami kebocoran selanjutnya setelah kita tadi memasang filter oli dan kita akan melanjutkan memasang baut tab oli yang ada di sebelah kanan yang sudah kita buka pertama kali tadi kita ya ini akan kita kencangkan menggunakan kunci 17 nya dan ini harus benar-benar kencang dan jangan lupa untuk memberikan isolat pada baut 17 ini agar tidak terjadi kebocoran juga setelah tadi kita melakukan pemasangan filter oli dan baut tab yang sudah kita laksanakan tadi ya dan kita yakin bahwa itu sudah tidak akan ada kebocoran di bawah maka selanjutnya kita akan melakukan pengisian oli prima XP nya disini berhubung ini filter olinya diganti maka oli 4 liter ini akan kita masukkan semuanya tanpa ada sisa terkecuali saat tidak ganti filter untuk penggantian oli dan filter tidak diganti ini akan kita sisakan sebanyak 14 liter agar oli yang ada di dalam mesin tidak over ya jadi ini kita masukkan semua seperti ini kita bersihkan yang ada di dalam wadah oli ini oke mungkin videonya cukup sampai disini dulu apabila ada pertanyaan ataupun saran ataupun masukan silahkan ditulis di kolom komentar jangan lupa bantu like, share, komen, dan subscribe agar channel ini tetap berkembang oke saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam otomotif